Intro Seorang pria di kota Cimahi, Jawa Barat harus berurusan dengan aparat kepolisian karena terjerat kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku disergap di sebuah bedeng di dekat jembatan tol Purbalenyi. Tim unit reskrim Polsek Cimahi Selatan bergerak mencari rumah atau tempat keberadaan opan pribadi alias jahe. Pria berusia 30 tahun yang tengah diburu karena diduga terlibat penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Saat didatangi penyidik yang dipimpin oleh Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Yudi Haryanto di tempat pelarian, pelaku yang tengah berniat kabur ditemukan sedang terbaring di sebuah bedeng di dekat jembatan tol Purbalenyi. Pelaku sebelumnya melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban, Ahmad Sobari warga kampung Cibogo, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tewas ditusuk. Kami dapat sampaikan bahwasannya pada hari Sabtu dini hari jam 2.00 kami menerima telepon dari rumah sakit istirah bahwasannya ada pasien yang datang ke rumah sakit dengan adanya luka di bagian dadah. Kemudian kami meluncur ke rumah sakit, ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian kami melakukan cek TKP dan melakukan penyelidikan sehingga 3 jam setelah cek TKP kami dapat menangkap pelakunya. Masih dari pemeriksaan, ini masalah pribadi, masih dalam keluarga, karena rumah korban dan rumah tersangka ini masih dalam satu lahan. Kemudian orang tua tersangka ini, bapaknya itu masih kakak kandung dari ibu korban. Jadi masih satu sepupuan, dan rumahnya pun berhadapan-hadapan dan dalam satu lahan yang sama. Motifnya memang permasalahan keluarga sudah cukup lama, pernah juga di mediasi dulu sama babin kantigma, sudah selesai. Mungkin karena ada hal-hal, kemarin ada suara motor yang berisik, si korban, si tersangka merasa terganggu, kemudian terjadi cek Cok, yang ini sehingga terjadi perkelahian, sehingga korban terpusuk oleh tersangka. Kalau kita lihat kemarin masih normal ya, masih normal, tidak ada mabuk sangat parah, karena memang sudah ada permasalahan awalnya sehingga terjadi hal seperti ini. Motif penusukan tersebut karena permasalahan keluarga yang cukup lama. Pelaku dan korban diketahui masih terikat keluarga. Selain itu dipicu oleh suara kendaraan motor yang mengakibatkan si pelaku marah hingga melakukan penusukan. Akibat penusukan tersebut, korban meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka tusuk di dada, dan satu luka tusuk di bagian punggung. Sementara pelaku diamankan di Pongsek Cimahi Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!